100.7 Pemuda Sarjana Airframe Halo teman-teman semua, balik lagi di Korean Talk sore ini bareng Alisa di edisi 27 November 2020 apa kabar nih teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat ya nah, sore ini Alisa bakal kasih tau teman-teman soal drama Korea yaitu 5 drama Korea dengan rating tertinggi tahun ini mungkin ada yang lagi di jalan atau ada yang lagi ngerjain tugas atau mungkin ada yang lagi nyampai nih, mungkin bisa sambil nonton draker dan nyatup rekomendasi dari Alisa ya coca hari ini lagi mendukung banget, lagi mendung-mendung lagi enak deh gitu pokoknya buat nonton drama Korea terus jangan lupa snacknya teman-teman sampe nonton nah, sebelumnya Alisa bakal kasih teman-teman clue dulu nih yang ada di posisi pertama kira-kira siapa sih yang ada di posisi pertama? clue-nya adalah Captain Ri ayo, siapa Captain Ri begitu teman-teman udah banyak yang denger di Instagram atau mungkin di social media lainnya karena drama ini cukup happening yang pertama yaitu Cross Landing on You drama ini menaih rating 21,6% wow drama komedi romantis ini menceritakan kisah tentang Yun Seri yang diperankan oleh Son Ye Jin yang merupakan pewaris kaya di Korea Selatan namun pada saat ia melakukan para layang terkini sebuah insiden yang membuat ia harus mendarat di Korea Utara dan di Korea Utara itu ada seorang perwira Korea namanya Ri Jong Hyuk yang diperankan oleh Hyun Bin menanyi fans Hyun Bin untuk menyelamatkan dan melindungi Yun Seri ternyata ada chemistry ini diantara mereka yang membuat mereka akhirnya jatuh cinta gimana ini teman-teman kayaknya udah pada nonton sih ya mungkin bisa dijawab di Twitter atau di Instagram kita udah pada nonton Cross Landing on You belum? oke next yang kedua ini ada IT1 Class drama ini meraih rating 16,5% gak jauh sama Cross Landing on You tadi IT1 Class ini menceritakan tentang mantan terpidana namanya Pak Seloi diperankan oleh Pak Sojun hi fans Pak Sojun yang hidupnya berbanding terbalik setelah ia meninju seorang perundung di sekolahnya sehingga ia harus dikeluarkan dari sekolah dan sangat disayangkan ayahnya juga terguluk dalam suatu kecelakaan namun ia tetap semangat dan ia membuka restoran namanya Dan Bam di IT1 bersama dengan manajer dan staffnya jadi dari IT1 Class ini kita dapat ambil sisi positifnya teman-teman yaitu kita bisa tetap usaha jangan menyerah jangan tetap semangat kita tetap harus bisa gapai cita-cita kita gitu oke next di posisi ketiga ini ada drama Hospital Playlist drama ini meraih rating 14,1% drama Hospital Playlist ini menceritakan tentang 5 orang dokter 4 pria dan 1 wanita yang mereka tetap akrab pertemanannya hingga menjadi dokter spesialis di rumah sakit yang sama keempat prianya itu diperankan oleh Jung Kyung Ho sebagai Jo Hwan kemudian Jo Jo Suk sebagai Ik Joon kemudian ada Kim Da Myung sebagai Sook Hyong dan ada Yoo Yeon Sook sebagai Joon dan aktrisnya yaitu John Mido sebagai Song Fa nah gimana nih mungkin dokter-dokter di Pekan Baru ada yang sama nih sama drama ini punya sahabat-sahabat yang satu passion kemudian menjadi dokter dan jadi dokter spesialis di rumah sakit yang sama juga di rumahnya seru banget ya next kita lanjut yang keempat ini ada drama Secret Forest 2 drama ini meraih rating 8,8% sebenernya drama ini ada season satunya itu di tahun 2017 dan mendapat komentar yang positif dan mendapatkan rating yang gak hampir jauh sama yang 2020 yaitu 8,9% malah hampir 10 jadi banyak penonton yang suka dari segi musik pemain, cerita jadi kayak balance gitu jadi banyak yang suka dan mereka juga mendapat grand prize di Seoul Awards gitu jadi kayaknya bisa membuktikan bahwa drama ini bener-bener bagus gitu drama berjanda detektif ini menceritakan tentang seorang jaksa namanya Wu Teha dan seorang milik polisi namanya Choi Bit dan mereka tuh ingin memecahkan kasus yang sama tapi mereka dari pihak yang berlawanan gitu mungkin ada tim yang nonton draco detektif-detektif yang suka genre-genre detektif gitu mungkin bisa cerita juga ke kita ya biasanya nih kalau misalnya drama detektif gini bikin kita penasaran setiap episodenya digantungin tapi karena kepo siapa nih kira-kira pelakunya terus siapa nih yang jahat siapa nih yang baik gitu jadi kita tetep nunggu nih walaupun nunggunya satu minggu ke depan gitu tapi kalau misalnya udah setengah nontonnya ya pasti diajutin deh ya sampai penasaran oke next yang terakhir ini ada drama Record of Yacht drama ini meraih rating 7,7% hampir gak kalah jauh sama Secret Forest juga Record of Yacht ini adalah drama tentang anak muda yang berjuang untuk mewujudkan impiannya di tengah kenyataan pahit industri modeling pemerannya yaitu ada Park Bogum ia berperan sebagai Sahye Jun kemudian ada Park Sodam berperan sebagai An Jongha ia bercita-cita tinggi juga dan ia adalah seorang penatarias kemudian ada satu pemeran pria lagi yaitu Byung Wosok berperan sebagai Won Heo yang seorang aktor yang cita-cita dia ternyata ada keterlibatan dari keluarganya jadi kayak tidak atas usaha dia sendiri jadi dia agak kesel nih kenapa harus keluarganya itu campur gitu mungkin disini ada yang senasib sama Won Heo yang kayak terpaksa mungkin disuruh orang tuanya mungkin teman-teman bisa lebih sabar terus bisa komunikasikan lagi ke orang tuanya cita-citanya apa mungkin bisa dirayu mungkin ngomongnya harus di timing yang tepat gitu jadi bisa dapat terstuni dari orang tua dan pastinya jangan ngelawan orang tua ya teman-teman yang yang paling penting kita harus tetap semangat kita harus ada niat dan usaha gapaya cita-cita kita dan pastinya jangan lupa doa karena niat dan usaha tanpa doa rasanya habar kali ya gitu dan yang pasti do your best oke alisnya ada sedikit tips ini mungkin buat teman-teman yang suka fotografi mungkin bisa nyobain virtual photoshoot mungkin teman-teman juga udah pada tau virtual photoshoot itu apa jadi virtual photoshoot ini kita photoshoot tapi lewat video call karena lagi pandemi kan gak boleh ketemu jadi kita video call aja terus kita foto nih dari layar laptop atau dari layar handphone gitu hasil-hasilnya bagus kok dan menurut saya itu daripada gak ngapa-ngapain di rumah bisa ngisi waktu luar kita jadi lebih happy terus nambah skill kita juga gitu soalnya kemarin alisnya ikut workshop virtual photoshoot dan ilmunya luar biasa langsung dari yang pertama kali buat virtual photoshoot alisnya seneng banget bisa dapet kesempatan itu terus mana tahun nih teman-teman mungkin mau coba juga mungkin bisa cari-cari referensinya di google gimana sih virtual photoshoot terus propertinya apa kira-kira gitu yang pastinya teman-teman yang di luar atau yang harus bekerja di luar tetap semangat dan jangan lupa ikuti protokol kesehatannya ya teman-teman karena kita harus berusaha untuk melawan pandemi ini dengan cara mengikuti protokol kesehatan jangan lupa untuk makan-makanan sehat minum vitamin dan pastinya olahraga jangan lupa untuk selalu pakai masker ya teman-teman oke gak terasa udah 10 menit alisan nemenin teman-teman semua di korentot sore ini semoga bisa membantu menghilangkan penat menjernihkan pikiran mungkin ada yang banyak tugas kayak alisan yang lagi banyak tugas tapi harus tetap happy harus tetap dijalanin tapi nih karena alisa udah kasih rekomendasi drama korea jangan sampai bikin teman-teman lupa sama pekerjaan yang lebih penting yang lebih urgent nih gitu karena maksud alisa kasih rekomendasi ini untuk memberikan hiburan buat teman-teman tapi jangan sampai lupa waktu dan lupa kewajiban kayalisa pamit undur diri dulu see you on next week bye annyeonghaseyo selamat menikmati selamat menikmati